Intro Inilah keseharian Muhammad Nur Hidayat, warga desa Wonocolo, kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, membersihkan dan merawat berbagai macam ikan lohan miliknya. Dengan memanfaatkan sedikit tempat di ruang tamu dan dapur hingga galon air minum kemasan untuk menjadi media pembiakan, sejak 2019 lalu, Muhammad Nur Hidayat, yang sebelumnya seorang pengemudi ojek online, memantapkan diri menjadi seorang pengusaha budidaya ikan lohan. Dengan keunggulan dari bentuk tubuh, sisik mutiara, dan jenong yang besar di kepala. Kini ikan lohan jenis kamfa, cencu, dan golden base hasil budidaya Muhammad Nur Hidayat banyak dipesan oleh para pecinta ikan lohan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Muhammad Nur Hidayat yang pertama kali kenal ikan lohan dari pemberian teman mengaku mampu menjual puluhan ekor ikan lohan per bulannya dengan harga mulai dari 20 ribu rupiah per ekor untuk ikan lohan anakan hingga 2 juta rupiah untuk ikan lohan jelasa. Jika tidak ada rencana, cuma kan dari teman itu dikasih ikan, sama dibuatin aku hari ini. Setelah itu, saya rawat, jadinya bagus. Akhirnya saya posting ke grup Facebook itu kok mahal harganya. Lah itu jiwa dagang saya akhirnya ingin membeli lohan dan puluhan, terus saya baguskan juga lagi. Setelah bisa, saya ternak. Sekarang Alhamdulillah sudah banyak. Lohannya dan keminannya juga banyak. Karena kata orang itu membawa hobi. Kemana saya sudah hobi jual? Jualnya sampai ke Papua, Makassar, Tarakan, Kalimantan itu sudah menyebar di Kalimantan. Untuk luar kota sendiri yang datang di sini juga banyak. Harga berapa, Mas Yair? Harga kalau di sini yang kecil mulai 20 ribu rupiah. Karena untuk memudahkan orang yang ingin merawat lohan, biar tidak perlu beli mahal mahal. Kalau ingin tahu prosesnya, bisa beli dari kecil. Terus dibesarkan. Insya Allah, genialitasnya bagus karena keturunan dari Thailand juga. Kalau mas yang pernah berjual paling mahal berapa? Sampai pernah yang bagus itu buat kontes orang dibeli 2 juta. Satu ekor. Satu ekornya itu sampai 2 juta. Dan bahkan sekarang yang kalau kita besar itu orang beli dari sini terus dirawat sampai besar. Itu ada yang laku sampai 5 juta. Ikan yang dulu sempat booming di awal tahun 2000-an dan meredup. Kini kembali bersinar karena konsisten dalam menghasilkan ikan yang berkualitas. Merawat ikan lohan tidaklah sulit cukup dengan memperhatikan kualitas dan suhu air hingga pemberian makanan yang baik dan sehat agar dapat membangkitkan warna indah di tubuh ikan lohan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!